Ribuan buruh yang tergabung dalam Indonesian Iron Steel Industry Association atau IISIA Kamis siang 23 Februari menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup di Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. Ketua IISIA Ismail Mandri mengatakan, besi yang diimpor dari luar negeri mengandung B3 atau bahan berbahaya beracun dan meminta agar Menteri Lingkungan Hidup mencabut surat izin yang telah dikeluarkan. Menurut Ismail, sejak 3 Februari hingga saat ini, 2.000 kontainer yang berisi bahan baku pembuatan baja itu masih terparkir di Pelabuhan Tanjung Priok. Akibatnya, 3.000 karyawan terancam tidak bekerja dan perusahaan tidak berproduksi. Dalam aksinya, yang berlangsung sejak pukul 10 WIB itu, para buruh menutup sebagian jalan DI Panjaitan. Beberapa perwakilan kemudian diminta untuk melakukan negosiasi dengan pihak KLH. Sementara pihak KLH berjanji dalam waktu 3 hari akan ada putusan terkait masalah ini. Ismail mengatakan, kalau sampai 3 hari ke depan belum mendapat kepastian, pihaknya akan demo besar-besaran dengan mengerahkan massa dari 150 perusahaan baja yang ada di Indonesia. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!